Halo teman-teman assalamualaikum berjumpa di channel Bang eksperimen Oke teman-teman di kesempatan video kali ini saya akan berbagi trik yang sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali ya teman-teman Nah bagaimanakah trik kali ini kalian tonton saja video ini sampai habis ya teman-teman Dipastikan kalian itu tidak akan menyesal ya Nah dan bagaimanakah ide kreatif yang saya berikan kali ini langsung saja teman-teman kita menuju ke tutorialnya ya Nah oke teman-teman di depan saya ini ada sebuah atau dua buah barang ya atau benda ya Nah yang satu ini adalah sebuah minyak kayu putih dan yang satu ini adalah bubuk kopi ya teman-teman Bubuk kopi yang original ya Nah kali ini saya akan mencampurkan kedua bahan ini ya Karena di dalamnya itu ada sebuah keajaiban ya atau manfaat di dalamnya teman-teman Nah seperti apakah nanti keajaibannya langsung saja teman-teman kita persiapkan bahan-bahannya ya Nah bahan yang pertama itu ya ini kedua bahan ini kita siapkan ya teman-teman Dipastikan kan rumah kalian pasti ada ya kopi dan ini minyak kayu putih ini ya Nah dan bahan selanjutnya teman-teman yang perlu kita persiapkan yaitu ini ya Nah ini wadah sebuah piring seperti ini ya Kalian bisa menggunakan piring ataupun apa ya tutup nah tutup rodong atau seperti ini yang berbahan itu tidak mudah terbakar ya Nah jadi saya menggunakan piring bekas seperti ini ya ini sudah retak-retak tapi gak apa-apa ya Ini masih bisa digunakan ya teman-teman Dan caranya itu seperti ini ya teman-teman Nah jangan lupa kalian juga siapkan sebuah sendok ya untuk mengaduknya ya Nah jadi bubuk kopi ini ini kita letakkan di atas piring seperti ini ya Nah saya menggunakan ini ya satu sendok Nah satu sendok saja seperti ini ya Ini sudah cukup ya teman-teman Nah setelah seperti ini atau selanjutnya ya minyak kayu putih ini Ini kita kucrutkan ya atau kita tuang-tuangkan ke atas ini ya Ke atas serbuk kopi seperti ini Nah ini seperti ini ya teman-teman Nah ini kita teteskan seperti ini ya Dan ini kita aduk ya teman-teman Kita aduk dulu Sekiranya itu tercampur ya Jika kurang ya kita tambahkan sedikit lagi seperti ini ya teman-teman Nah oke lalu kita aduk Biar serbuk kopinya ini agak sedikit basah ya Tidak terlalu basah tapi itu ya lumayan tercampur lah dengan minyak kayu putihnya Nah ini kok kurang sedikit ya Ini kita tambahkan sedikit lagi teman-teman Nah kita teteskan seperti ini Kemungkinan ini sudah ya teman-teman Nah seperti inilah hasilnya Ini sudah lumayan tercampur ya Seperti ini Oke teman-teman dan langkah selanjutnya teman-teman Ini kita bakar ya Nah nanti saya kasih tahu ya ini manfaatnya itu apa Ini manfaatnya itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman Nah untuk pembakarannya ya teman-teman Kita membutuhkan ini ya Satu lembar tisu saja seperti ini Nah tisu seperti ini Kalian membutuhkan setengahnya saja sudah cukup ya Tisu setengahnya saja seperti ini Lalu kalian bakar menggunakan korek Seperti ini Nah kalian letakkan di atasnya saja seperti ini ya Nanti ini sudah terbakar ya teman-teman Nah cukup kalian letakkan di atasnya seperti ini Nah ini bubuk kopi dan minyak korek putih ini terbakar ya Nah mantap ya teman-teman Ini nanti kalian tunggu hingga apinya itu mati Lalu nanti kan keluar asapnya ya teman-teman Seperti arang itu ya Nah jadi manfaatnya ini adalah sebagai pengusir nyamuk ya teman-teman Dan juga untuk aroma terapi ya Karena ini sangat wangi sekali ya Perpaduan antara minyak korek putih dan serbu kopi seperti ini ya Nah ini bisa kita matikan ya biar keluar asapnya Nah ini bisa kita tiup atau biar mati sendiri juga tidak apa-apa ya teman-teman Ini saya contohkan saya tiup ya teman-teman agar keluar asapnya Nah ini lihat Ini keluar asapnya teman-teman Ini menjadi seperti arang ya Nah asapnya ini sangat wangi sekali ya Ini bisa digunakan juga untuk aroma terapi dan juga untuk pengusir nyamuk ya Karena ini kan terbuat dari bahan-bahan alami ya teman-teman Ini serbu kopinya ini serbu kopi yang alami ya Tanpa gula ya teman-teman Nah ini kan bisa nyala terus ya Seperti obat nyamuk itu Bisa nyala terus seperti ini Ini kita diamkan beberapa jam pun masih menyala ya Masih keluar asapnya seperti ini Ini otomatis nyamuk langsung tidak betah di rumah kalian ya teman-teman Karena kan ada ini ya minyak korek putihnya ini Aroma yang dihasilkan minyak korek putih ini Sangat dibenci oleh nyamuk ya Nyamuk nanti lama-lama pasti pingsan ya Jika dia itu tidak pergi Nah ini bisa kalian taruh ya di kamar ataupun di ruang tamu ya Pokoknya ini sangat mantap sekali Aromanya sangat enak ya Karena campuran kopi dan minyak korek putih Oke mantap sekali ya teman-teman Nah ini kita singkirkan dulu ya teman-teman Saya kasih tahu Apa manfaat kopi yang selanjutnya ya teman-teman Nah jadi ini kan masih sisa ya teman-teman Nah kopinya Dan kita itu siapkan sebuah tisu seperti ini Nah kopi ini kita letakkan di sebuah tisu ya Nah kita siapkan dua buah tisu seperti ini ya teman-teman Seperti ini Nah lalu kopinya itu kita taruh di atas tisu seperti ini ya Ini tidak perlu menggunakan minyak korek putih ya Cukup kopi saja ya teman-teman Kopi seperti ini Usahakan kalian menggunakan kain tisu ataupun Kertas tisu ataupun kain kasar juga bisa ya teman-teman Agar aromanya kopi ini masih bisa keluar ya Nah seperti ini kalian bungkus seperti ini saja ya teman-teman Oke Nah jadi kalian buat dua bungkusan seperti ini Ini gunanya buat apa bang Nah ini saya kasih tau ya teman-teman manfaatnya itu buat apa Nah ini ada sebuah sepatu ya teman-teman Nah sepatu ini jika kita itu memakai sekali dua kali kan Tidak mungkin dicuci ya Kita letakkan saja seperti ini Nah ini pasti akan menimbulkan bau-bau yang tidak sedap ya teman-teman Ya bau bekas kaos kaki atau bau yang lainnya Jadi bubuk kopi ini bisa menetralkan atau menghilangkan bau-bau yang ada di dalam sepatu Tinggal kalian taruh saja seperti ini ya Nah taruh di bagian kanan dan di bagian kiri seperti ini Nah otomatis sepatu nanti tidak akan ada bau-bau yang sangat tidak enak itu ya teman-teman Jadi sepatu kalian itu tetap saja harum karena aroma dari kopi ini ya teman-teman Karena kita kenapa menggunakan kain tisu Nah aromanya kopi itu agar bisa keluar ya Ataupun bisa juga menggunakan kain kasa ya teman-teman Itu juga sangat mantap sekali ya Nah jadi itu tadi ya teman-teman dua cara atau dua rahasia fungsi dari kopi ya teman-teman Nah ini tadi Nah lihat ini terus menyala ya teman-teman Terus mengeluarkan asap Karena ini kan ada bara api ya Bara arang atau apa Pokoknya begitulah Ini masih tetap mengeluarkan api seperti ini Sampai ini benar-benar habis Dan ini bisa awet hingga berjam-jam ya teman-teman Oke teman-teman sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat ya Dan kalian bisa mempraktekannya di rumah Oke nantikan video-video selanjutnya di channel Bang Eksperimen ini ya Jangan lupa kalian subscribe jika menyukai video ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh